Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak diketahui kapan turunnya Dajjal Lantaran turunnya Dajjal Ada kaitannya dengan hari kiamat Sedang hari kiamat sendiri tidak ada yang mengetahui Kapan terjadinya melainkan Allah SWT Yang jelas munculnya Dajjal Adalah merupakan tanda-tanda sangat dekatnya hari kiamat Dajjal muncul di perbatasan antara wilayah Syam dan Irak Dari Nawaz bin Sam'an radiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW menuturkan tentang Dajjal Sesungguhnya ia muncul di daerah perbatasan antara Syam dan Irak Sehingga berbuat kerusakan di kanan dan kirinya Hadis riwayat muslim Dajjal akan masuk pada setiap negeri di seluruh dunia Dengan membawa fitnahnya Namun ada empat negeri yang direkomendasikan Rasulullah Untuk dihuni pada akhir jaman Karena semua jalan yang menuju ke negeri ini Dijaga malaikat berbaris dan diberkahi oleh Allah Mekah dan Madinah Rasulullah SAW bersabda Tidak ada satu negeri pun Melainkan semua diinjak oleh Dajjal Kecuali Mekah dan Madinah Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat yang berbaris Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah Madinah berguncang tiga kali Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal Hadis riwayat Bukhori dan muslim Dari keterangan hadis tersebut Walaupun Mekah dan Madinah mendapat jaminan dari Allah Tidak akan diinjak oleh Dajjal Ternyata pengikut Dajjal juga ada yang berasal dari Mekah dan Madinah Mereka sendiri yang nantinya akan menjemput tuannya Yaitu ketika bumi Mekah dan Madinah gempa tiga kali Yaman Allah juga melebihkan Yaman dibanding negeri-negeri lainnya Setelah Mekah dan Madinah Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Ta'ala Dengan sebutan Artinya negeri yang aman dan senandiasa mendapat ampunan Robnya Selain itu Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman Pada akhir zaman nanti Umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan Nabi SAW bersabda Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang Satu pasukan di Syam Satu pasukan di Yaman Dan satu pasukan lagi di Irak Mendaklah kalian memilih Syam Karena ia adalah negeri pilihan Allah Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya Jika tak bisa Dakhlah kalian memilih Yaman Dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya Karena Allah menjamin untuk negeri Syam serta penduduknya Hadis Riwayat Abu Daud Imam Ahmad Al-Hakim dan Ibn Hiban Dinilai sokhir oleh Al-Hakim dan Al-Albani Negeri Syam Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah SAW Dan mendapat keberkahan dari Allah Negeri ini senantiasa dijaga malaikat Sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti Beruntunglah negeri Syam Sahabat bertanya Mengapa? Jawab Nabi SAW Malaikat Rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam Hadis Riwayat Imam Ahmad Dijelaskan Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman Nantinya disinilah akan mendapat huru-hara dan peperangan dahsyat Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur Ia menuju kota Madinah Hingga berada di balik Uhud Ia disambut oleh malaikat Maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam Di sana ia dibenasakan Di sana dibenasakan Hadis Riwayat Imam Ahmad Saat ini negeri Syam sendiri merujuk ke sejumlah tempat di demur tengah Seperti Libanon, Palestina, dan Syria Sub indo by broth3rmax